Halo teman-teman, ini aku lagi di Esker ya, aku lagi jam break, jam istirahat, mereka lagi pada makan teman-teman, aku udah capek sebetulnya teman-teman, udah kerja 9 orang, sekarang udah jam 1, sekarang udah jam 1 teman-teman, masih ada 2 orang lagi keriting teman-teman, sekarang aku lagi break dulu, abis cuman makan kek aja, karena sebetulnya saya mau diet teman-teman, tapi gak bisa diet teman-teman, karena lapar terus teman-teman, udah mulain dingin jadi lapar terus, jadi pengennya makan terus teman-teman, aku ya happy banget, gak ada yang bilang aku cantik teman-teman, ada yang bilang aku cantik, tadi orang yang ngomongnya juga susah teman-teman, gak begitu bisa ngomong teman-teman, ternyata ngerti, mungkin ya si suster kan udah biasa, denger dia, susternya bilang, Hana, kamu dibilang cantik, aku bilang thank you, aku bilang thank you gitu ya, aduh lucu banget sih ya, orang-orangnya, yang setruk, yang nyanyi teman-teman, nyanyi, singing terus teman-teman, sampe aku gunting dia, udah gak nyanyi sampe suster, aku bilang, Hana, stop singing ya, sleeping, aku bilang sleeping, aku guntingin dia tidur teman-teman, aduh lucu loh teman-teman, bangun-bangun udah selesai gitu, happy sih ya, kalo kerja di H-care, kalo kita kerja di salon, different people, and different experience also teman-teman ya, ya, jadi, ada senengnya juga ya teman-teman ya, gitu kan, ketemu orang-orang yang berbeda teman-teman ya, kalo kita kerja di salon, ketemu orang yang cantik-cantik, begitu kan, ya kalo di H-care, ketemunya orang-orang tua teman-teman, ya, tapi juga oke lah ya, kita, liat mereka-mereka, kita harus bersyukur ya teman-teman ya, karena disini, kita biasa tinggal di H-care ya teman-teman ya, kalo jaman dulu, aku kalo denger di Indo, orang taruh di panti jompo, katanya orang itu tidak sayang sama, sama maminya atau dadinya ya, sebetulnya disini, memang, memang keadaannya seperti itu, disini teman-teman ya, kalo kita udah tua, kita pasti, kalo anak-anak gak ada waktu, gak ada yang ngerawat teman-teman, taruhnya di H-care, but it's oke teman-teman, bukan di H-care, tidak diurusin teman-teman, dirawat dengan bagus loh teman-teman, makannya diperhatiin, semuanya, semuanya oke teman-teman, jadi di H-care itu gak masalah teman-teman, kalo menurut aku sih, lebih bagus ditaruh di H-care ya, kalo orang tua ya, karena kenapa, bener-bener ada yang jaga teman-teman, kalo dirumah kan kita kan, bisa-bisa juga kadang-kadang kan kita kerja atau apa, gak ada orang yang jaga ya teman-teman ya, karena kan kalo tinggal di Aussie, bukan seperti di Indo ya teman-teman ya, kayak gitu, jadi, selalu bersyukur teman-teman ya, oke teman-teman, sampai ketemu video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen teman-teman ya, thank you teman-teman, see you, bye-bye, love you, mwah